Terkadang memulai sesuatu yang baru memang berat untuk dilakukan. Namun percayalah, setelah memulainya, kamu akan sadar bahwa itu tidak seberat apa yang kamu bayangkan. Halo bose. Bose. Kali ini kita mengajak bose semua studi banding virtual cabai imperial ijo di lahan pesisir pantai selatan Cilacap, Jawa Tengah. Seperti apa cerita selengkapnya? Halo bose. Ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita sedang berada di lahan cabai imperial ijo. Tepatnya di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusa Ungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bersama Bapak Kasrin, selaku petani cabai imperial ijo. Menariknya lahan ini termasuk lahan semi berpasir ya Pak ya. Iya. Lahan semi berpasir dan berada di tepi pantai selatan Kabupaten Cilacap. Oke Pak Kasrin. Iya. Pak ini kalau boleh tahu, Bapak tahu cabai imperial ijo ini pertama kali kapan dan dari mana Pak bisa tahu? Selepas saya punya kawan, dia ngasih saya bibitan yang namanya cabai imperial ijo. Saya dari dulu belum pernah tanam cabai. Baru kali ini saya baru belajar lah istilahnya. Berarti lahan ini itu sebelumnya tanam apa Pak sebelum cabai ini? Dari dulu ini tanah nganggur, jadi belum pernah ditanamin sayur. Jadi baru pertama kali ditanamin cabai. Di tanahnya ini belum, istilahnya ya belum stabil lah dari PH atau kultur tanahnya itu. Kalau boleh tahu Pak, berarti lahan ini dulu nganggur berapa lama nih sampai sekarang ditanamin cabai ini? Sudah lama sih, hampir ada 10 tahunan lebih nih. Nah imperial ijo ini di mata Bapak gimana nih pengalamannya jenengan? Kalau menurut saya, cabai imperial ijo ini dari keunggulannya tahan kuning, buahnya besar, lebat, dan tahan simpan, juga pedas. Berarti ini Bapak tanam berapa banyak satu lahan ini? Berapa lubang tanam? Plus minus ini kurang lebih 4.300 pokok dari saya yang saya tanam. Terus untuk dari ketahanan kuningnya Pak atau virusnya ini dari 4.000, ada yang kena kuning Pak? Dari 4.000 lebih, satu pun saya lihat itu belum ada yang nampak yang kuning dari pokoknya ini cabai imperial ijo. Pokoknya bagus inilah produk ini, boleh tahan lah dari kekuningannya. Pak ini sekarang Bapak sudah panen berapa kali ini Pak cabai imperial ijo ini? Dari awal petik saya sudah enam kali petik lah, kurang lebih ya tiga quintal plus minus. Plus minus tiga quintal dari? Dari awal saya petik. Dari enam kali petik? Iya. Boleh di petik ya Pak? Boleh. Boleh tahan simpan ya Pak tadi Pak? Iya boleh tahan simpan lah. Kalau menurut saya, saya akui dari produk kapal terbang itu dari daya simpannya boleh tahan lah, juga agak berat. Terus kalau dari harga Pak ini masuknya ke spek apa Pak? Kalau dari harga sendiri? Kalau ini speknya dari harga itu ya cabai keriting sih, cuman gak terlalu keriting, ini hanya cabai semi keriting lah. Sudah belum keriting total lah, tapi sudah dikategorikan cabai keriting, ya boleh lah dari, 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 dari pedagang sih sampai sekarang belum ada, ada yang komplain, belum ada sih, belum ada, oke aman-aman aja. Nah ini sekarang kan infonya harga cabai lagi lesu nih Pak, kemarin menangnya harga berapa Pak? Dari kemarin saya dari jual yang pertama atau yang kedua kali petik saya dihargain dari Tengkulak lah ya, itu Rp28.000 itu harga paling tertinggi. Sampai sekarang turun-turun menjadi kurang lebih Rp18.000 itu harga paling teredah di daerah Cilacap sini mas. Jadi ya agak bersabar mungkin ada waktunya nantilah, atau mendekati lebaran atau selepas lebaran mungkin ada kenaikan harga. Semoga para pertanian ya bisa sabarlah. Amin, amin. Pak, Bapak menghitung gak Pak? Ini kira-kira aja ya Pak. Iya. Dari estimasi biaya budidaya, kalau di sini, Bapak menghitung gak perpohon itu modalnya berapa sih Pak perkiraannya, kalau misal dari sekian gitu kan, yang Bapak alami ini? Kalau saya hitungkan bulatnya aja lah ya, dari Rp4.000 itu saya sudah mendekati hampir Rp10.000.000 dari semua tanaman ini, dari operasional dari awal sampai perawatan sampai tenaga itu hampir mendekati Rp10.000.000. Itu tuh udah total obat, popo, tenaga? Tenaga plus sewa lahan. Plus sewa lahan, pengolahan-lahan juga? Pengolahan-lahan juga, dari total kurang lebih. Itu sementara ya Pak ya? Iya, itu sementara Rp10.000.000. Biasanya Pak, kalau untuk tipe imperial hijau gini, itu minimal paling nggak 9 on bisa dapet, kalau keriting itu maksimal itu 5 on, tapi kalau tipe cebe besar kayak gini ya, 9 on sampai 1 kilo, bisa, nah nanti kita bisa kalkulasikan, oh ternyata segini hasilnya itu. Kalau di petani sini, itu patuh pedagangnya itu kirimnya kemana Pak, panenannya itu? Kalau sini, kalau Tenggulak kirimannya ke daerah Pasar Kroya, ya masih dalam lingkup sini aja sampai nggak ke luar Jawa itu. Nah, ke depannya Pak untuk imperial hijau nih, Pak mungkin harapan ke depan atau mungkin imperial hijau ini kira-kira sudah rekomendasi apa belum untuk petani lain gitu Pak? Kalau menurut saya itu ke depannya semoga semakin banyak petani lain untuk yang bisa menanam cabai ini. Ya, karena satu keunggulannya cabainya besar, terus tahan kuning, terus buahnya lebat, boleh tahan simpan, itu aja keunggulannya. Pokoknya baguslah untuk cabai imperial hijau yang dari kapal terbang. Sip! Terima kasih telah menonton!